Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku pada channel youtube Gita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video ini kita akan belajar materi konsep dasar geografi. Konsep geografi dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah konsep jarak, lokasi, keterjangkauan, morfologi, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, interpendensi, keterkaitan geruangan, dan juga diferensiasi area. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu dari konsep dasar geografi tersebut. Oke, konsep pertama yang akan kita bahas itu adalah konsep jarak. Jarak di sini ya diartikan sebagai ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung menggunakan satuan panjang ataupun satuannya meter. Nah, jarak di sini ada dua, yaitu jarak mutlak dan juga yang kedua ada jarak relatif. Yang pertama itu jarak mutlak. Jarak mutlak diartikan sebagai ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang. Nah, dalam satuannya itu ada meter, kilometer, sentimeter, dan lain sebagainya. Kata kunci atau ciri khasnya, di mana jarak mutlak ini merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Jadi, dari tahun ke tahun itu jaraknya akan tetap panjangnya. Seperti itu. Contohnya, jarak kota Semarang ke Jakarta itu sejauh 442 kilometer. Nah, kalian bisa lihat di peta ya. Jaraknya sampai kapanpun itu tidak akan berubah. Itu tetap satuannya panjangnya. Kilometer, meternya, sentimeternya. Itu untuk jarak mutlak. Itu jarak yang tetap. Yang kedua, ada jarak relatif. Jarak relatif ini bisa kalian pahami sebagai jarak yang satuannya itu berubah-ubah. Karena di sini menggunakan satuan waktu. Di mana itu tidak tentu dan juga berubah sesuai dengan sarana dan juga prasarana yang digunakan. Untuk lebih mudahnya, kita masuk ke contoh saja. Contohnya, jarak antara Jakarta ke Semarang itu sejauh, bukan sejauh, selama 5 jam 15 menit. Misalkan. Nah, perjalanan 5 jam 15 menit itu ditempuh menggunakan mobil. Yaitu melalui jelur tol. Sedangkan, kalau menggunakan mobil tanpa melalui jelur tol, itu mungkin akan lebih panjang lagi. Yaitu, misalkan 8 jam dan lain sebagainya. Namun, berbeda lagi ketika kamu menggunakan pesawat, maka jaraknya akan lebih singkat. Yaitu, 1 jam 5 menit. Kata kunci jari relatif ini adalah menggunakan satuan waktu. Jaraknya itu tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan sarana dan juga prasarana yang digunakan. Dua, perbedaan jaraknya. Ada mutlak dan juga relatif. Mutlak itu tetap. Satuannya panjang, relatif. Itu berubah-ubah satuannya waktu. Ada menit, ada jam, ada detik. Seperti itu. Konsep yang kedua, itu ada konsep lokasi. Lokasi ini diartikan sebagai letak atau tempat di mana phenomena geografi itu terjadi. Letaknya itu di mana? Sama seperti jarak, lokasi juga ada dua. Yang pertama, lokasi absolut. Lokasi absolut ini adalah lokasi yang tetap dan juga tidak akan berubah-ubah. Contohnya, bisa dilihat dari letak garis lintang dan juga garis bujurnya. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Teman pintar bisa lihat di dalam peta, di garis yang sudah ditunjukkan. Nah, itu adalah contoh dari garis lintang dan juga garis bujur. Nah, garis lintang dan juga bujur ini sampai kapanpun itu tidak akan berubah-ubah. Sehingga letaknya absolut. Kata kunci dari absolut adalah tetap dan tidak akan berubah. Yang kedua, ada lokasi relatif. Lokasi relatif itu kebalikan dari lokasi absolut, di mana lokasinya ini tidak tetap dan berubah-ubah. Lokasi atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Sehingga di sini lokasinya tidak pasti. Contohnya, kalau kita mengamati di peta tersebut, itu kita amati kota Semarangnya. Kota Semarang terletak di sebelah utara kabupaten Semarang. Kemudian, kota Semarang terletak di sebelah barat dari kabupaten Demak. Dan kota Semarang berada di sebelah timur dari kabupaten Kendal. Nah, seperti itu. Itu adalah perbandingannya. Kalau absolut, itu tetap. Kalau relatif, itu tidak tetap akan berubah-ubah. Sesuai dengan sudut pandang kita melihatnya. Yang ketiga, ada konsep keterjangkauan. Kata kunci dari konsep keterjangkauan itu apa? Yaitu mudah atau tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lainnya. Nah, keterjangkauan ini bergantung pada jarak yang ditempuh dan yang diukur menggunakan jarak fisik, biaya, waktu, berbagai hambatan medan yang dialami serta sarana dan perasaan yang menunjang. Nah, di sini. Kata kunci dari keterjangkauan itu adalah mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain berkaitan dengan apa saja, sarana dan perasaananya, biayanya, waktunya, dan juga kondisi fisik tempat tersebut. Oke, kita masuk ke contoh untuk memudahkan. Untuk gambar yang di atas, kalian bisa melihat, itu adalah contoh adanya Simpang 5 di pusat kota Semarang. Harga tanah yang ada di Simpang 5 itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan gambar yang ada di bawah. Itu adalah di wilayah pedesaan. Kita ambil contohnya di wilayah Gunung Pati, yaitu di pinggiran kota Semarang. Nah, harga tanah yang berada di Simpang 5 dengan sarana dan perasaan fasilitas yang lengkap, daerah konturnya ya, topografinya yang datar, lalu aksesibilitasnya yang sangat mudah, itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di wilayah pedesaan seperti di wilayah Gunung Pati. Lalu contoh lainnya, harga tanah di daerah yang dekat dengan jalan raya, itu cenderungnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah yang berada di daerah yang jauh dari jalan raya. Nah, ini berkaitan dengan aksesibilitas. Mudah atau tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lainnya. Oke, konsep yang ketiga, itu adalah konsep morfologi. Kata kunci dari konsep morfologi, ini adalah bentuk permukaan buminya secara keseluruhan. Misalnya, ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan lain sebagainya. Kalau kita ambil di kota Semarang, contohnya, kota Semarang memiliki morfologi wilayah yang terdiri dari dataran rendah, yaitu pantai, di bagian utaranya. Nah, dan dataran tinggi, yaitu pegunungan atau perbukitan di bagian selatan. Lalu kita lihat lagi, contohnya di daerah Jakarta. Jakarta memiliki morfologi dataran rendah, nah karena lokasinya cenderungnya datar. Kemudian, wilayah Dieng, Wonosobo. Wilayah Dieng memiliki morfologi, wilayah bentuknya adalah dataran tinggi atau pegunungan atau berbukit. Nah, morfologi ini, kata kunci adalah bentuk permukaan buminya. Baik itu dataran rendah, sedang, tinggi, pegunungan, lembah, dan lain sebagainya. Itu bisa kita amati menggunakan mata kita sendiri. Oke, selanjutnya adalah konsep pola. Konsep pola ini, sederhananya bisa kita definisikan sebagai bentuk, struktur, dan persebaran fenomena geografi atau fenomena geoswer, atau kejadian-kejadian di permukaan bumi yang bisa diamati secara langsung oleh manusia. Nah, fenomena geografi tersebut dapat meliputi gejala alam seperti ada pola aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, pola garis pantai, dan lain sebagainya. Kemudian ada fenomena sosial budaya seperti pola pemukiman, persebaran penduduk, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan kita langsung saja masuk ke contohnya. Contohnya, itu ada pemukiman penduduk yang berada di sekitar aliran sungai, itu cenderungnya akan mengikuti pola aliran sungai. Pemukiman penduduk yang berada di pinggiran jalan, cenderungnya akan mengikuti pola jalannya. Pemukiman penduduk yang berada di sekitaran pantai, garis pantai, yang akan mengikuti garis pantainya. Selanjutnya, contohnya, itu ada pemukiman penduduk di perkotaan, cenderung lebih terstruktur dan juga memusat dibandingkan pemukiman penduduk di pedesaan yang cenderung menyebar. Kenapa di pedesaan itu menyebar? Karena cenderungnya mengikuti atau mencari wilayah yang lebih datar atau lebih cocok untuk dihuni, dan juga mengikuti sumber daya alam yang tersedia. Contohnya adalah ketersediaan air, seperti itu. Itu adalah konsep pola. Itu bentuk, struktur, dan juga persebaran fenomena-fenomena geos. Jika sewar atau geografi yang ada di permukaan bumi, bisa dilihat secara alaminya, seperti pola aliran sungai, dan lain sebagainya. Dan juga dilihat dari sosial budayanya, seperti pemukiman, dan lain sebagainya. Oke, konsep selanjutnya itu adalah konsep aglomerasi. Mudahnya aglomerasi bisa kita definisikan sebagai pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, itu ada pemukiman, aktivitas, pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas aglomerasi ini dikaitkan dengan aspek manusia, yaitu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, untuk mudahnya kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, itu ada kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota pada mereka yang berasal dari daerah yang sama. Nah, misalnya, ini di rantauan ya, misalnya di kota-kota besar, adanya orang-orang rantau. Contohnya, orang-orang dari Jawa Tengah itu cenderung akan tinggal dengan mereka yang berasal dari Jawa Tengah juga ketika mereka merantau ke Jakarta. Kenapa? Karena ada keterkaitan. Ada keterkaitan bahasa yang sama, kebudayaan yang sama, sehingga mereka nyaman untuk membentuk suatu mengelompok yang tinggal dalam satu kelompok. Nah, selanjutnya, itu ada pengelompokan pemukiman dan pada kawasan pertanian, yaitu mendekati wilayah perairan. Lalu, ada orang-orang yang tinggal di kawasan elit, sedangkan orang miskin tinggal di daerah kumuh. Adanya kampung Arab, kampung Ambon, kampung Pecinan. Nah, ini pasti sudah sering kalian dengar, di beberapa daerah ada. Di Semarang pun ada kampung Arab, kampung Pecinan ya. Nah, itu berdasarkan dengan aglomerasi, yaitu karena adanya kesamaan budaya, sehingga membentuk keterkaitan atau keterikatan. Kemudian, adanya kompleks industri terpadu. Untuk memudahkan aktivitas industri, akhirnya dibentuk kompleks industri terpadu. Oke, kata konsideri aglomerasi ini adalah pengelompokan aktivitas manusia. Oke, bisa teman pintar pahami seperti itu. Konsep yang selanjutnya, itu adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan memiliki kata kunci sebagai konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan wilayah tersebut. Mudahnya, atau singkatnya itu adalah pemanfaatan potensi suatu wilayah. Contohnya, dataran aluvial itu memiliki tanah yang subur, sehingga cocok untuk dijadikan wilayah pertanian. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, selain sebagai tempat nelayan untuk mencari ikan. Lalu, pegunungan itu dimanfaatkan sebagai tempat pertanian karena tanahnya suhu. Tetapi, pegunungan juga bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pariwisata juga karena suhunya yang dingin, sejuk, dan pemandangannya yang indah. Nah, nilai kegunaan ini memiliki kata kunci adalah memanfaatkan potensi suatu wilayah. Oke, potensi yang ada itu apa saja, maka bisa teman pintar analisis, kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa. Itu adalah nilai kegunaan. Konsep selanjutnya, itu adalah interaksi interpendensi. Konsep ini menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain, untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contohnya, pasar di kota membutuhkan pasokan bahan mentah, seperti sayuran dan buah-buahan dari desa. Sedangkan, untuk memproduksi sayuran buah-buahan tersebut, desa membutuhkan peralatan-peralatan industri untuk melonjak. Kita bisa lihat di gambar yang ada ya, yang di bawah. Kemudian, contoh lainnya, misalkan, desa itu membutuhkan alat-alat industri yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat desa. Dan kota itu membutuhkan masyarakat desa untuk bekerja memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di kota. Misalkan di perkantoran dan di juga industri-industri lainnya. Jadi, kata fungsi dari interaksi, interpendensi itu adalah adanya ketergantungan satu daerah dengan daerah lain. Kita ambilnya di desa-kota untuk mempermudah. Konsep selanjutnya, itu ada keterkaitan ruang. Nah, ini berbeda dengan interaksi interpendensi ya. Konsep keterkaitan ruang ini menunjukkan tingkat keterkaitan antarwilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab-akibat antarwilayah. Contohnya, Jakarta sering dikenangi banjir rat kaitannya dengan mengalih fungsian lahan di daerah hulu, yaitu di sekitar Bogor. Karena di Bogor hutannya ditebangi, akhirnya banjirnya itu berakibatnya di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah dataran rendah, berbentuk cekungan, sedangkan Bogor itu dataran tinggi atau adalah daerah hulu-nya. Contoh yang kedua, harga penjualan ikan di wilayah pesisir, pantai, itu jauh lebih murah dibandingkan daerah pegunungan ataupun perkotaan. Kenapa? Ya karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, jadi mereka tinggal menangkap dan menjualnya dengan harga yang murah. Tidak memerlukan alat transportasi untuk mobilitasnya, berbeda dengan di daerah pegunungan dan lain sebagainya karena membutuhkan biaya transportnya. Seperti itu. Ini untuk keterkaitan ruang. Adanya sebab-akibat. Kalau yang interaksi interpendensi, itu karena adanya keterkaitan desa butuh kota, kota butuh desa. Di kota A butuh kota B, kota B juga butuh kota A. Nah kalau keterkaitan ruang ini, itu bukan berkaitan dengan ketergantungan ya, tetapi adanya interaksi sebab-babat. Banjir di kota A, ya karena kota B yang daerahnya lebih tinggi, itu mengalami penggunungan hutan dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh gambarnya, penggunungan hutan akan menyebabkan jadinya banjir. Seperti itu. Selanjutnya ada diferensiasi area. Diferensiasi area berasal dari kata diferensi, yaitu adanya perbedaan. Nah, konsep ini menunjukkan atau membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya, masyarakat di daerah pegunungan senderung menggunakan pakaian yang tebal. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang sedang menggunakan pakaian tipis. Kenapa kira-kira? Ya karena di daerah pegunungan suhunya itu lebih rendah atau dingin, sehingga mereka menggunakan pakaiannya tebal. Sedangkan, di daerah pesisir itu kan panas, sehingga masyarakatnya senderungnya memiliki kebiasaan menggunakan pakaian yang tipis. Selanjutnya, pertanian sayur itu dihasilkan di daerah pegunungan, sedangkan perikanan laut atau tambak dihasilkan di wilayah pantai. Nah, ini menunjukkan perbedaan dari karakteristik masing-masing wilayah. Contoh lainnya, wilayah perkotaan yang didominasi bentang budaya memiliki tata ruang yang berbeda dengan wilayah desa yang didominasi bentang alam. Maksudnya bentang budaya ini adalah banyaknya bangunan-bangunan. Contohnya, kalian bisa amati wilayah kota Semarang, itu isinya bangunan-bangunan tinggi. Ada gedung-gedung, ada hotel, ada mall, dan lain sebagainya. Sedangkan di wilayah pedesaan, bangunannya apakah banyak? Tentu saja tidak. Bangunannya itu cenderungnya lebih sedikit. Yang lebih banyak itu apa? Ini adalah menunjukkan diferensiasi area, perbedaan karakteristik dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bagaimana teman pintar? Sudah paham kan? Oke, pastinya sudah paham nih. Kalau teman pintar belum paham, silakan teman pintar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman pintar tulis di kolom komentar. Ataupun teman pintar bisa juga mengulang menonton videonya dari awal. Karena di video ini, materinya sudah aku ringkas semudah mungkin supaya teman pintar bisa mengaksesnya. Oke, untuk memperdalam pemahaman dari teman pintar semuanya, kita langsung saja masuk ke latihan soal yang pertama. Nah, soal pertama, jarak dari rumah budi ke sekolahnya adalah 5 km. Jarak antara lokasi itu menjelaskan konsep titik-titik kira-kira. Masuknya konsep apa nih? 5 km kata kuncinya ya. Betul! Jawabannya adalah jarak absolut. Kenapa absolut? Karena menggunakan satuannya itu panjang, km, meter, dan lain sebagainya. Jaraknya tetap tidak akan berubah. Batin soal yang nomor 2. Di DKI Jakarta, kita mengenal adanya kampung Melayu dan kampung Amun. Penamaan daerah seperti ini juga terjadi di daerah lain. Apabila ditelusuri asal mulanya, maka proses terbentuknya sesuai dengan konsep dasar geografi, yaitu kira-kira apa nih teman pintar? Kita ambil kata kuncinya, yaitu adanya kampung Melayu, kampung Amun. Nah, di sini menunjukkan adanya pengelompokan. Ya, masuk ke pengelompokan, itu adalah konsep, ya, betul sekali, yaitu agglomerasi. Diferensiasi area itu apa? Dari kata diferensi, yaitu perbedaan dua wilayah, ya, karakteristik dua wilayah yang berbeda. Keterjangkauan, mudah tidaknya suatu lokasi atau suatu wilayah itu diakses. Pola, itu adalah bentuk atau struktur suatu fenomena geosfer. Nilai kegunaan berkaitan dengan pemanfaatan atau potensi yang ada di wilayah tersebut. Oke, kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Namun, di latihan soal ini tidak akan saya bahas. Silakan bisa teman pintar analisis sendiri, teman pintar jawab sendiri. Silakan teman pintar tulis soalnya di buku tulis masing-masing, kemudian dijawab. Dan didiskusikan dengan guru teman pintar masing-masing di dalam kelas. Oke, silakan bisa teman pintar tulis. Nah, ini untuk soalnya nomor empat. Kata kuncinya ada di mana? Yaitu, usaha meningkatkan daya tarik suatu daerah pariwisata. Nah, sangat mudah ya kira-kira masuk ke konsep apa. Oke, teman pintar semuanya. Pembahasan materi konsep dasar geografi cukup sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya, aku akan menjelaskan atau membahas bersama teman pintar yaitu materi prinsip-prinsip geografi. Jadi, supaya teman pintar tidak ketinggalan update-update terbaru dari video kita, silakan teman pintar bisa ikuti channel kita, yaitu Kita Pintar, dengan cara subscribe, like, dan juga komen supaya aku lebih semangat berbagi ilmu ke teman pintar semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!